Ia sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melonggok, ini yang ngomong kisah opoyo. Lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti. Coba, gak usah dijengerin. Banyak pemeriksa kami lanjutkan kembali. Bang Andreas, kembali ke Anda. Jadi benarkah di internal PDIP itu masih ada yang menginginkan duet Ganjar Prabowo terjadi? Bukan soal mau dan tidak mau, masih ada atau tidak ada. Tapi kalau sudah ada keputusan di PDIP perjuangan itu, keputusan atau bahkan bukan soal keputusan, sinyal dari ketua umum saja itu sudah merupakan perintah. Jadi tidak ada lagi wacana untuk mendiskusikan itu. Jadi perintah untuk dilaksanakan. Sehingga ketika Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan itu, itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi menurut Anda penutupan Raker Nas kemarin itu sudah jelas ya? Itu perintah yang betul-betul tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh ada yang main-main lagi bahwa stop soal isu duet Ganjar Prabowo? Raker Nas kemarin itu fokus untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi Pilpres 2024 dan mendukung Pak Ganjar. Jadi kita tidak pernah membicarakan soal poros-poros, dua poros atau tiga poros, tapi kita berbicara soal mempersiapkan pemilihan presiden dan mau dua poros, mau tiga poros kita siap untuk melaksanakan itu. Jadi ya buat PDI Perjuangan, keputusan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu adalah perintah untuk instruksi untuk dilaksanakan. Jadi bukan untuk didiskusikan kembali. Pak Wihadi, sejak awal isu duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu bergulir, kami tidak pernah mendengar Pak Prabowo menolak, betul-betul menolak. Sampai kemarin ketika ditanya oleh wartawan, Pak Prabowo juga tidak membantah. Kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Baik, jadi Pak Wihadi setelah Bu Mega mempertegas bahwa duet Ganjar Prabowo tidak akan terjadi, bagaimana respons dari Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo juga akan mempertegas kalau-kalau ditanya lagi oleh wartawan apakah masih mungkin duet ini? Apakah mungkin Pak Prabowo jawabannya akan berbeda dari yang sebelumnya? Dari awal Pak Prabowo tetap konsisten bahwa ini adalah selama itu persatuan dan memilihan adanya persatuan. Dalam pemilu itu, dalam pemilihan presiden, kita akan, Pak Prabowo, memilihkan adanya semuanya. Yang penting oke ada persatuan, persatu siapapun. Itu jelas, itu narasi Pak Prabowo jelas. Tidak mengatakan bahwa iya atau tidak, tetapi mengatakan bahwa seperti itu. Tapi di satu sisi bahwa dari awal pada saat dua poros, tiga poros itu dipertanyakan kepada kami, kami juga sudah mengatakan bahwa kami ini sudah melakukan program-program tambahnya dengan partai-partai koalisi kami dan kita sudah melakukan pembicaraan dengan partai koalisi kami. Jadi kami tidak mengatakan bahwa itu dua, tiga poros. Dan pada saat Pak Prabowo ditanya, yang penting adalah untuk persatuan dan kesatuan. Tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Jadi sebenarnya narasinya sudah tidak kita melihat bahwa tidak perlu ada dirubah. karena memang itulah narasi Pak Prabowo adalah persatuan itu dikedepankan. Jadi persatuan itu di atas segalanya. Bahwa pemilu ini jangan sampai buat suatu perkecahan. Itu kan selalu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Wihadi, pertanyaannya kan apakah sebetulnya sebelum Bumega menegaskan itu, sebetulnya Prabowo dan Gerindra itu sudah sama-sama paham lah ya bahwa duet ganjar Prabowo itu mustahil terjadi. tanpa perlu dipertegas oleh Bumega maupun Pak Prabowo. Ya, saya kira kan masing-masing kan sudah mencalonkan presidennya. Ya kan? PDI Perjuangan sudah mencalonkan Pak Ganjar, Gerindra juga sudah mencalonkan Pak Prabowo dengan koalisi kita, dengan Partai Kokar, dengan PAN, dan dengan Demokrat, dan berbagai beberapa pertanyaan lainnya. Saya kira ini kita sudah maju dan kita sudah berbicara ke depan. Jadi saya kira apa yang terjadi ini kan saya juga nggak tahu, ini kita juga nggak tahu, ini dari mana masalah ini, dua poros, dua poros, dan siapa dulu yang mau mulai. Jadi memang satu hal yang saya kira kita menanggapinya pun juga menanggapi bahwa ini ke mana arahnya dan akan menjadi dua poros, dua poros. Tapi kami kan tetap berjalan bahwa kami ini sudah ada Partai Koalisi. Jadi Partai Koalisi kami juga sudah solid, dan kita juga sudah membicarakan ke depan yang mengenai program-program kami. Jadi saya juga nggak tahu sih. Baik. Bang Effendi, kalau kita ingin berbicara lebih maju ke depan ya, seperti kata Pak Wihadi tadi, Bumega kan juga menegaskan bahwa tidak mungkin, karena masing-masing sudah punya dalam tanda buktif pacarnya masing-masing. Nah, benarkah Anda membaca per Bumega mengucapkan itu memang betul. Sebetulnya Ganjar sudah punya calon pendampingnya, Prabowo pun sudah punya calon pendampingnya, tapi masih sama-sama saling menyembunyikan supaya ketahuannya nanti baru pada saat masa pendaftaran saja. Ya, pertama-tama saya mau apresiasi apa yang disampaikan Pak Dasko ya, bahwa apapun yang terjadi ketika dua hal ini disanding-sandingkan, hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu tetap sangat baik. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua menjawab Zilvia, saya memang setuju, dan itu langsung pada posisi saya bahwa sebetulnya baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu, posisinya kan memang masing-masing capres. Lalu siapa yang mencoba menyanding-nyandingkan? Sering kali ya, banyak yang kita dengar itu adalah ini maunya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah bukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah bilang bahwa dia bukan Pak Lurah gitu ya. Nah, jadi seakan-akan berasal dari situ, lalu ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang menarik tadi adalah untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, lupanya ini lebih pada persoalan bukan hanya karena sudah punya pasangan, lalu ada gadis cantik misalnya, atau pria ganteng, kemudian ingin menyatu, tiba-tiba begitu ya, atau kawin paksa. Perhatikan kata-kata tidak cun in. Zilvia, ini kalau tidak cun in, berarti ada pendekatan yang bersifat program yang berbeda. Walaupun orang sama-sama mengatakan kedua pasangan ini ya, kedua calon ini, baik Prabowo maupun Ganjar, sama-sama keberlanjutan, tapi kalau Ibu Megawati tadi menyatakan, tidak cun in loh, Pak Andreas ya. Berarti mungkin ada pendekatan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat pada Rakernas itu, pendekatan yang berbeda itu misalnya bisa terjadi pada kedauatan pangan misalnya. Jadi, saya itu mau lebih hati-hati untuk melihat bahwa ini betul kata Zilvia, masing-masing dalam posisi sebagai capres. Apalagi kalau kita lihat hasil-hasil riset ya, DINIJA misalnya mengunggulkan Prabowo siapapun pasangannya gitu, melawan Ganjar siapapun pasangannya. Sebaliknya, indikator dan SMRC itu mengunggulkan Ganjar siapapun pasangannya. Jadi, masing-masing masih punya posisi sendiri-sendiri, tapi kata-kata cun in menurut saya itu lebih berarti pada pendekatan atau program-program yang mau dilakukan itu memang tidak nyambung atau belum nyambung. Oke, tidak nyambungnya karena program-programnya, kebijakan-kebijakan yang mungkin akan diambil berbeda atau tidak nyambungnya karena masing-masing ego ingin menjadi capres, bukan cawapres? Kalau berdasarkan yang disampaikan Ibu Megawati tadi, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, sepertinya pendekatan terhadap programnya berbeda. Dan itu yang menjadi menarik, Zilvia, kenapa Raker Nas keempat ini mengambil topik ya untuk dibahas pertama itu adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan. Jadi, artinya ini pendekatan yang berbeda kan? Bahkan Pak Jokowi pada saat membisikkan kepada Ganjar langsung bilang, kalau dilantik nanti, besoknya langsung masuk ya ke kedaulatan pangan. Jadi, saya lebih membaca itu sebagai posisi program yang disebut sebagai cun in. Walaupun di belakangnya, Zilvia saya yakin sudah punya pasangan masing-masing ya. Masing-masing punya tiga nama-tiga nama lah gitu ya yang ada di kantong. Kebetulan Pak Prabowo kan Ketua Umum langsung, kalau PDI Perjuangan, Ibu Megawati sebagai Ketua Umumnya. Oke. Baik, kalau saya tanyakan nama sekarang, sepertinya mustahil untuk dijawab nama. Kalau begitu, saya tanya saja kriteria yang mungkin cun in dengan Ganjar, cun in dengan Prabowo, itu yang seperti apa? Ke Bang Andreas dulu, yang cun in dengan Ganjar itu yang seperti apa sih? Jadi, Sylvia, kalau melihat dari rakernas, dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, paling tidak dalam dua rakernas terakhir gitu. Di situ, fokus atau topik utama, pembicaraan itu adalah rakyat. Bulan Juni kemarin, itu rakernas membahas tentang fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Rakernas kemarin, hari Jumat sampai minggu kemarin, itu membahas tentang kedaulatan pangan. Itu artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan dengan calon presidennya Ganjar, menempatkan persoalan-persoalan yang sangat penting, persoalan-persoalan yang vital, yang menyangkut rakyat, menyangkut lidah dan perut rakyat Indonesia, itu pada poin-poin yang menjadi poin-poin utama di dalam visi dan misi dari capres yang akan memimpin Indonesia ke depan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Nah, kalau mau bilang cunin, mungkin dalam hal itu, apa yang disampaikan oleh, interpretasikan oleh Bung Evendika Salih tadi gitu. Oke. Dan di sini, di dalam rakernas itu juga, bahwa kita tidak hanya berbicara soal kekuasaan gitu. Kita tidak hanya berbicara untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana, dari kekuasaan itu, apa yang kita lakukan untuk bangsa dan negara ini, apa yang kita lakukan untuk rakyat ini. Nah, untuk itulah ya rakernas, di mana Ibu Mega juga berkali-kali dengan nada yang tegas, nada yang kadang-kadang marah terhadap kami, semua kader-kader partai, untuk benar-benar serius berpikir ke depan, serius berpikir ke depan untuk program-program yang akan dipersiapkan dan dilaksanakan. Dan harus dilaksanakan oleh kader-kader PDI Perjuangan itu salah satu kriteria cawapresnya adalah sosok yang bisa mendukung program kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan PDI Perjuangan, itu salah satu kriteria sosok cawapresnya ya, Bang Andreas. Saya ingin bertanya, padahal kan Pak Prabowo dengan statusnya sebagai menhan, kita tahu, itu menahkodai kebijakan food estate yang sedang digadang-gadang oleh pemerintahan Jokowi. Tapi kenapa itu tidak dianggap bisa satu visi dengan cawapres ganjar? Kita tidak mengevaluasi apa yang sedang dilakukan sekarang, tapi kita bicara soal bagaimana persoalan penting ini, karena itu kan salah satu hal, salah satu bagian di dalam pelaksanaan program yang sekarang. Tapi kita bicara soal bagaimana di dalam skala makronya, persoalan ini dengan situasi yang kita hadapi, baik itu situasi internal domestik Indonesia maupun dengan perubahan-perubahan, baik perubahan yang berkaitan dengan perubahan iklim, baik yang berhubungan dengan peta geopolitik yang sekarang kita hadapi, Perang Ukraina dan Rusia yang kemudian berdampak pada situasi di dalam negeri. Nah, bagaimana itu di dalam jangka panjang ke depan, kita harus mengatasi dengan apa yang kita maksudkan dengan kedaulatan. Berdaulatan itu artinya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang kita miliki dan hal yang lebih penting lagi bagaimana pangan itu bisa menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang supremasi di dalam bidang, baik di dalam bidang pangan maupun di dalam hubungan hubungan antara negara-negara di dunia ini di dalam konstelasi global. Dan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita bicara soal kekuasaan. Ya, jadi bukan kekuasaan, bukan elektabilitas ini yang menjadi sorotan Bang Andreas, tapi salah satunya adalah bagaimana bisa menjalankan program kedaulatan pangan. Kalau Pak Prabowo, Pak Wihadi yang tune in, Cawapres yang bisa tune in dengan Pak Prabowo itu seperti apakah sudah banyak sekali bertemu dengan berbagai tokoh dari yang muda sampai yang lebih senior, dari yang pria sampai yang wanita sudah ditemui. Tapi kenapa masih belum? Apakah karena belum ada yang tune in juga? Kita tidak bicara tune in atau tidak. Tetapi di sini kan kita melihat memang calon-calon Cawapres ini adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Tentunya dalam hal ini Pak Prabowo memperhitungkan sekali sebagai Cawapres dan semuanya ini juga ada satu hal yang memang harus diputuskan bersama-sama dengan partai koalisi. Jadi di sini tune in tentunya bukan kita memilih seseorang Pak Prabowo, tetapi bagaimana bahwa putra-putra terbaik ini bisa dengan Pak Prabowo sebagai Cawapres dan juga partai-partai koalisi yang ada itu terlibat dan juga partai-partai koalisi itu adalah merupakan persetujuan dalam kita melakukan musyawarat dalam mufakat untuk menyerahkan siapa yang sebagai Cawapres kita. Dan menurutnya itu bukan sesuatu hal yang dikatakan bahwa tune in, menerbukan ini dan setelah macam. Tetapi dalam hal ini kan putra-putra terbaik bangsa ini pasti punya kelebihan semuanya. Jadi ada yang tokoh muda, ada juga yang mungkin mempunyai elektibilis tinggi, dan segala sesuatu ini mempunyai hal-hal positif yang memang untuk bangsa ini. Dan saya kira Pak Prabowo juga dalam kakak kesempatan selalu mengatakan bahwa kita ini menuju ke Indonesia Emas 2045. Dan ini saya kira sesuatu hal yang memang sama-sama harus mempunyai visi yang sama untuk menjukan negara ini. Dan inilah dibutuhkan putra-putra terbaik bangsa. Tetapi untuk sebagai Cawapres, tentunya sebagai partai yang bersama-sama dengan partai koalisi, tentunya menentukan siapa nantinya yang akan menyandingi Pak Prabowo sebagai Cawapresnya. Jadi saya kira itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dipikirkan bersama-sama dengan partai koalisi untuk menentukan siapa Cawapresnya. Ya, harus ada kesepakatan koalisi, bukan masalah tune in. Kalau bukan masalah tune in, Pak Wihadi, apakah ini karena masalah, Pak Prabowo itu masih menanti calon pendampingnya yang masih di bawah umur, Gibran Raka Buming Raka, masih menunggu keputusan dari uji materi MK? Saya kira hal seperti ini bukan sesuatu hal yang memang harus diperkepatkan mengenai masalah menunggu atau tidak menunggu. Tetapi kan dalam hal ini memang partai gerindra ini kan partai yang tak hukum. Jadi saya kira segala sesuatunya tentu akan melaksanakan apa yang memang sudah diundangkan. Jadi saya kira tidak ada kata kita harus menunggu dan tidak menunggu. Tetapi kita semuanya berjalan dan ini adalah selalu kita akan komunikasikan dengan partai-partai politik perkembangan-perkembangannya sampai pada saat nanti pendaftaran tanggal 19 Oktober ini. Jadi saya kira komunikasi ini harus berjalan dan tidak ada satu hal yang memang memberikan satu harus menunggu atau tidak menunggu. Tetapi kita ini adalah partai gerindra adalah patuh hukum dalam hal ini. Oke. Bang FND kalau Anda melihatnya bagaimana? Apakah masing-masing pihak itu masih wait and see uji materi syarat batas usia capres-cawapres sebelum memutuskan final siapa cawapres masing-masing? Boleh dijawab nanti. Bang FND kita harus juga terima dalam pemerintah. Perantai berusaha kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!